Hai ketemu lagi pada tutorial kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengalirkan tinta dari tabung ke catrit pada saat printer kita mengalami masuk angin atau tintanya tidak ngalir contohnya seperti ini ya guys ini servicen tintanya nggak ngadir bagaimana cara mengatasinya nanti akan saya bahas tapi jangan lupa like subscribe terlebih dahulu ya saya tunggu Oke sudah guys sudah subscribe sudah like Oke langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat mengalirkan tintanya kita harus mempunyai ini ya guys penyedot ini saya bikin sendiri dari suntikan saya kasih selang ya eh bekas selang pembuangan guys di dalam printer itu ada sedikit yang keluar bagian pembuangan ini saya potong untuk menyedot tintanya nanti kalau anda bingung ada juga sih solusi yang cukup mudah Anda lepas tabung infusnya Anda angkat tinta itu akan ngalir setelah itu kalau sudah ngalir Anda apa ya Anda masukkan alkeni nya ke bagian catrit setelah itu anda kembalikan lagi mungkin tintanya tidak akan kembali ngalir ke tabung itu juga bisa tapi ya rumit lah harus copot bagian infusnya oke dan yang kedua anda harus menyediakan ini ya wais pencepit guys menyedot pencepit sama tisu guys agar tinjannya nggak luber kemana-mana jadi tiga komponen ini yang biasanya saya pakai untuk menyedotin pencinta yang juga mau ngalir ke catrik tapi kalau mau amatiran anda copot aja bagian tabungnya ada angkat dia akan ngalir ke catrit sendiri itu yang cara amatiran kalau lagi males guys kalau bagian ini tabung ini tabungnya seperti seri Epson seri L itu kan bisa di lepas kayak ada pengailnya gitu jadi itu cukup mudah jadi tinggal angkat dia akan ngalir sendiri tapi ini serinya dari Canon dia dilem tempat sangat rekat jadi males buat bongkarnya jadi saya kasih solusi untuk menyedotnya aja oke setelah langkah itu kita buka guys dia sudah parger ketengah usahakan pada saat printer mati saja ya guys setelah itu anda lepas bagian ini mengunci-penguncinya ini ya guys oke anda lepas terlebih dahulu semua selang-selangnya guys setelah itu anda sedot satu persatu yang saya mau sedot yang bagian warna hitam ini kita masukkan ke sini kita sedot warna hitam sampai dia ngadir lah sudah penuh ya guys kalau sudah penuh kita capet selangnya yang dipangkal tabung ibarat selang ini kita capet seperti ini dipangkal tabung oke kalau anda sudah cepet anda bersihkan terlebih dahulu setelah itu anda masukkan ke kartritnya lagi oke setelah itu anda lepas penjepitnya setelah itu ulangi untuk warna-warna berikutnya untuk kuning saya tarik dia ngalir dia nah ini sudah full ngalir full setelah itu anda cepet terlebih dahulu lagi kalau sudah anda cepet anda masukkan ke lubang warna kuning oke setelah itu anda sedot lagi warna biru oke setelah itu yang warna merah cara ngalirnya seperti itu ya guys cepet anda cepet anda lepas anda sedot sampai full kalau sudah full anda cepet lagi setelah di cepet anda masukkan elkeninya kenepong oke eh sudah beres setelah anda cepet tadi anda lepas cepetnya anda lihat kembali ke pangkal atau enggak sempama kembali segini itu enggak papa guys karena di dalamnya masih ada tinta jadi dia masih ada ruang yang sedikit buat udara termasuk setelah itu kita kembalikan seperti semula ya sudah tinta enggak kembali lagi tinta full lagi caranya seperti itu cash setelah itu kita tutup ini bagian tintanya sudah full kembali tadi kan ada angin sampai segini jadi tadi sumpah mau jepitnya seperti ini enggak papa pada saat anda menyedut tadi diri sudah full kembali cara mengalirkan tintanya seperti itu oke sekian ya tutorial kali ini jangan lupa like subscribe komen dan share yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sekian terima kasih